Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai everyone, apa kabar? Rasanya senang sekali hari ini Missabta dapat menyapa teman-teman semua Nah, kali ini Missabta akan membahas sebuah topik Tapi sebelum itu, Missabta ingin bertanya dulu Apakah teman-teman saat ini merupakan seorang penerjemah? Atau sedang memulai karir dalam dunia penerjemahan? Atau sedang belajar menjadi seorang penerjemah? Kalau jawabannya iya, berarti topik kali ini sangat relevan untuk kalian semua Kali ini Missabta akan membahas mengenai cat tools Apa itu cat tools? Apa jenis-jenisnya? Dan apa manfaatnya? Kita akan kupas hari ini Mari kita menuju pada materi yang pertama What does cat tools step 4? Nah, cat tool C-A-T tool C-A-T C is computer A is assistant And T is translation Ya, jadi cat tool Itu adalah Singkatan dari Computer assisted translation tool Atau dalam bahasa Indonesia Disebut Alat terjemahan Berbantuan komputer So, what is cat tool? Cat tool Cat tool Is a software That helps translators To Support translation process Edit translation Manage translation And store translation Nah, cat tool adalah sebuah software Yang membantu tugas penerjemah Dalam hal apa? Dalam hal proses menerjemahkan Dalam hal mengatur terjemahan Mengedit atau menyunting Bahkan hingga menyimpan Ya Nah, lalu Apa bedanya cat tool Dengan Empty tool Cat tool tadi adalah Computer assisted translation tool Sementara empty tool adalah Machine translation tool Nah, empty tool Seperti Google Translate Ya Translate for you Ya Jadi Menerjemahkan Untuk Anda Untuk kita Jadi yang menerjemahkan Siapa? Siapa yang melakukan prosesnya? Empty Seperti ketika Teman-teman memasukkan I love you Di Google Translate Maka teman-teman akan langsung Mendapatkan hasilnya Dalam hitungan detik Satu detik Bahkan mungkin tidak sampai Maka teman-teman akan Mendapat hasil Aku cinta kamu Aku sayang kamu Seperti itu Ini empty tool yang melakukan Bagaimana dengan cat tool? Cat tool doesn't translate for you But it helps your translation process Jadi cat tool itu tidak Menerjemahkan untuk teman-teman kalian Tetapi cat tool membantu Kerja teman-teman Kalian Ya Teman-teman sekalian Ya What are the key elements Of cat tools? Nah Elemen apa Yang ada pada cat tool? Yang pertama adalah Translation memory Atau memory terja Mahan Kemudian ada term base Ada dictionary Dan ada machine Translation engine Machine translation engine ini Sama dengan empty T-tool Nah Di dalam cat tool Ada translation memory Translation memory ini Menyimpan Tekan jejak teman-teman Sejarah teman-teman Dalam menerjemahkan Teks Ketika teman-teman Sudah pernah menerjemahkan Sebuah teks Misalkan bidang IT Maka ketika Teman-teman menerjemahkan Teks yang mirip Meskipun dari klien yang berbeda Ya Jejak teman-teman kalian Sudah ada Teman-teman semua sudah ada Jadi Nanti ketika Teman-teman Ingin menerjemahkan Kalimat atau istilah tertentu Sudah ada saran Saran terjemahan Yang diberikan oleh Heto Jadi siapa yang sebenarnya Membuat translation memory Ya kita Sebagai penerjemah Ya Oke Kemudian term-base Term-base ini Seperti dictionary Tapi kita sendiri yang membuat Ketika kita menerjemahkan Kita melihat Ada istilah Kemudian ada Kalian teman-teman Membuat terjemahannya Kemudian teman-teman Menyimpan dalam satu package Tek sumber Tek sasaran Kemudian itu dimasukkan Kedalam sebuah Term-base Term-base ini bisa teman-teman gunakan Kedepan Untuk menerjemahkan Teks yang Setipe Jadi isinya adalah Tek sumber Dan juga teks sasaran Ya Dalam bidang tertentu Nah kalau dictionary Dictionary itu Kamus Yang membuat bukan kita Ya Tapi kita bisa mengaksesnya Kemudian machine translation engine Terkadang kita akan menemukan Keto Terutama untuk yang berbasis online Ya Nanti ada Nanti ada Fitur Menambah And the translation Jadi Kalimat-kalimat dalam teks sumber Itu disimpan oleh Keto Kemudian Begitu pula dengan Terjemahannya Ya Karena sudah disimpan oleh Mesin atau Keto Nanti kita tinggal diberikan Saran Ya Ketika kita menerjemahkan yang Mirip Misalkan Table 1 Table 1 Nanti Ketika kita menerjemahkan Ehm Teks yang ada Table 5 Ya Nanti Nanti akan muncul Table 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 Kita tinggal Mengganti 1 menjadi 5 Ya Kemudian ada Translation Stored in TM Can be made use for the future Translation Tadi ya Saya katakan Kita bisa menggunakan itu di Pekerjaan berikutnya Sudah merupakan bukan Nah Kemudian What is termbase It serves like Dictionary Tip Termbase is commonly Created by Translator It stores Word Or expression In search language And search Language Ya And it is used In rendering Specific terms Or expressions And are used By A particle company Or in a specific Project Ya Jadi Ini seperti Kamus yang kita buat sendiri Kamus istilah Ya Dengan terjemahannya Yang bisa kita gunakan Untuk Mengerjakan projek Berikutnya Nah What are the types of CAT tools Nah Teman-teman semua CAT tool Dibagi ke dalam Dua kategori Yang satu Adalah CAT tool Yang bisa kita akses Secara online Dan yang kedua Adalah CAT tools Offline Ya Jadi ini berbasis Software yang kita Pasang Di Laptop Atau komputer Kita Ya Nah Online CAT tools Nah Beberapa contoh Online CAT tools Yang seringkali Digunakan Adalah SmartCAD Ya MedCAD Dan Omega T Ya SmartCAD Ini memiliki Kelebihan Karena Selain teman-teman Bisa Menerjemahkan Secara online Teman-teman juga bisa Memasarkan Diri Mencari Klien Mencari Perusahaan Yang bisa memberikan Teman-teman pekerjaan Melalui MedCAD Ya Oke Kemudian kalau MedCAD Ini juga bisa Diakses secara online Jadi tidak perlu Kita menginstall Pada Laptop kita Ya Yang penting Kita sudah siap Dengan koneksi Internet Oke Omega T Juga Sama Nah Berikutnya adalah Offline CAT tools Nah CAT tools ini Dipasang Pada Komputer kita Yang paling terkenal Dan paling sering Digunakan Saat ini adalah SDL Trados Kemudian ada MemoQ Wordfast Dan juga Transit Nah Itulah teman-teman Sekilas mengenai CAT tools dari Saya Nantikan Topik-topik Berikutnya Ya Mengenai Cara penggunaan Masing-masing CAT tools Ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di lain Kesempatan Jangan lupa Subscribe Dan teman-teman Bisa menghubungi saya Pada Beberapa Platform ini Dan juga Email Jika ingin Menanyakan Beberapa informasi Lebih Lanjut Atau memberikan Saran Mengenai topik-topik Yang perlu saya Lahas Baik Terima kasih Teman-teman Sampai jumpa Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Boberop Kato Bermanfaat Bermanfaat Terima kasih telah menonton!